PEMBICARA 1 Apa sebenarnya denyut kehidupan malam di Kali Jodoh sehingga membuat mereka yang tak mau disebut preman gerah dan melawan? Benarkah perputaran uang di Kali Jodoh menyentuh angka miliaran rupiah? Berikut penelusuran tim realitas. Bravnek prostitusi terselubung hingga premanisme saling terkait dalam bisnis hiburan malam di Kali Jodoh, Jakarta. Perputaran uang di kawasan ini katanya mencapai 1,5 miliar rupiah dalam satu malam. Seperti apa sebenarnya roda bisnis hiburan malam di Kali Jodoh? Apa saja bisnis yang menghasilkan pundi-pundi bagi penguasa wilayah itu? Realitas segera kembali. Denyut bisnis Kali Jodoh adalah denyut kehidupan para penguasa, pekerja, juga warga di kawasan itu. Sebuah denyut bernilai miliaran rupiah. Lantas apakah dengan penataan kawasan itu bisnis Kali Jodoh akan tutup juga? Atau pelakunya malah justru hanya berpindah tempat? Realitas segera kembali. Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam menutup Kali Jodoh memang harus didukung. Namun perlu ada solusi menyeluruh bagi berbagai aspek yang menyertainya. Menutup lokalisasi terselubung tanpa adanya campur tangan pemerintah sama seperti menambah persoalan lain. Karena tidak hanya ada bisnis prostitusi di Kali Jodoh tapi juga premanisme. Bisnis lahan parkir, minuman beralkohol, dan lain-lain. Jangan sampai mereka kembali beraksi di bawah tanah dan kembali menjadi raja bisnis remang-remang di tempat lain. Saya Zelda Savitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa.